Saya tidak pernah terpikirkan apa penemuan terbesar umat manusia Setelah penemuan internet misalnya Setelah perjalanan manusia ke bulan Saya pikir tidak ada lagi penemuan yang besar Oh ternyata orang Minangkabau lah yang menemukan hal yang besar DIM Setelah saya perhatikan komentar-komentar pendukung DIM ini Sepertinya segala masalah bisa diselesaikan dengan DIM ini Itu yang salut sekali Dari sekian banyak masalah di Minangkabau ini Ternyata solusinya DIM Orang Minang mengatakan kami istimewa karena kami matrilineal Kan ketika dilihat dari sudut pandang itu Dilihat dari sudut pandang lain Enis lain juga punya keistimewaan Yang mana orang Minang tidak punya Bahkan DIM ini digunakan Untuk menentukan siapa yang benar-benar Minang dan siapa yang tidak Minang Ini kan hebat sekali Cara berpikir yang seperti itu Halo Eru Halo Bang Yusei Gimana kabar Eru? Baik-baik DIM DIM ya Karena lebih pilihan DIM gitu ya Yang sebetulnya kepanjangnya adalah daerah istimewa Minangkabau gitu ya Apa yang terlontan dari Eru Ketika mendengar kata DIM ini? Ya pertama kali saya mendengar DIM itu Isunya awal 2014 ya Saya ingin tepuk tangan Saya sungguh salut sekali Dengan ide tentang pembentukan daerah istimewa Minangkabau ini Saya tidak pernah terpikirkan Apa penemuan terbesar umat manusia Setelah penemuan internet misalnya Setelah perjalanan manusia ke bulan Saya pikir tidak ada lagi Penemuan yang besar Oh ternyata orang Minangkabau Lah yang menemukan hal yang besar DIM Maka saya harus tepuk tangan Oleh izin Tepuk tangan Kenapa? Ya Saya pikir Jangkauan penemuan Minangkabau ini Sebab setinggi gunung Merapi saja Akhir-akhir ini kita salut ya Dengan berita teknologi Atau isu-isu ilmu pengetahuan Tentang pendaratan Manusia di Mars Bahkan ada rencana Katakanlah wisata Planet dan lain sebagainya Saya berpikir Inilah Puncak Kemampuan manusia Nah Kenapa orang Amerika Jauh-jauh Memikirkan Mars Orang Minang lebih hebat Memikirkan DIM Saya pikir Ya saya salut saja Dengan temuan para Tetua-tetua kita itu Artinya Kenapa gitu Ini Kalau Kalau dari itu saya tangkap Semacam temuan mutakhir Mutakhir Makhluk ini ya Terhebat Di abad ini Apa yang menarik dari makhluk Bernama DIM ini Ya Yang karena Setelah saya perhatikan Komentar-komentar Pendukung DIM ini Sepertinya segala masalah Bisa diselesaikan dengan DIM ini Itu yang salut sekali Dari sekian Dari sekian banyak masalah di Minangkabau ini Ternyata solusinya DIM ini ternyata solusinya DIM Kan ada masalah lingkungan Masalah ketimpangan ekonomi Masalah toleransi Ternyata itu tidak penting Ternyata lebih penting DIM ini Nah itu Saya pikir Salud sekali saya dengan Temuan dari Atau dukungan dari Apa Bahkan gini Bahkan DIM ini Digunakan Untuk menentukan Siapa yang benar-benar Minang Dan siapa yang tidak Minang Ini kan Hebat sekali Cara berpikir yang seperti itu Maju sekali Cara berpikirnya Itu Bahkan Salah satu pencetus DIM itu Mengatakan seperti itu Momen DIM ini menjadi momen Untuk menentukan Seberapa Minang kita Sungguh Sebuah pemikiran yang maju seribu tahun Nah jadi Menarik sekali Tentunya DIM Bagaimanapun DIM Tidak bisa dilepaskan dari isu Etnisitas Atau Kalau Lebih sempitnya Ya bicara Ini ya Etnis lah Maksudnya etnis ya Kemenangkabauan Artinya Bicara Menangkabau Tentunya Kalau kita tarik ke Sumatera Barat Secara administrasi Itu kan gak relevan Karena bagaimanapun Sumatera Barat kan juga Banyak etnis lain Yang tinggal ya Atau Berdomisi di Atau berkehidupan Misalnya ada Suku Jawa Nias Yang mungkin Sudah ratusan tahun Meneroka di Sumbar Yang kita sebut Sumatera Barat Dan juga Saudara-saudara kita Di Semudera India Mentawai Suku Mentawai Itu kan masuk Sumatera Barat juga Nah Heru melihat Dalam konteks ini Apakah DIM ini Relepen gak Dihidupkan 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 Daerah istimewa Yang menyebut Pada suatu etnis Yang pertama Saya pikir Kita perlu Membaca dulu Apa itu Wilayah administratif Dan wilayah kultural Kita sebut Itu dulu Sumatera Barat Itu kan nama Untuk wilayah administratif Di bawah Hukum negara Nah Hadirnya Wilayah administratif ini Nama Sumatera Barat ini Dalam konteks Keluarga negaraan Itu Semestinya Menyelesaikan Persoalan Sumbar ini Milik Suku apa Nah Meskipun Di dalam Sumatera Barat Minangkabau Yang paling Mayoritas Bukan berarti Sumatera Barat Adalah Minangkabau Nah Ketika Sumatera Barat Nama itu Sudah dipakai Dan berlangsung Sampai hari ini Persoalannya adalah Semua yang berhubungan Dengan Sumatera Barat Sudah terlanjur Di Minangkabau kan Ini contoh Sederhananya Ada sebuah instasi Yang bernama Sebagai contoh Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Nah Itu Dalam praktiknya Dalam program-programnya Itu Adalah Program Untuk Minangkabau Artinya Nama Sumatera Barat Sudah dibajak Oleh Minangkabau Nah Artinya apa Ketika Wilayah administratif Nama Provinsi Sumatera Barat Itu Semestinya Bisa menyelesaikan Persoalan Mayoritas Minoritas Dengan cara Menyamakan semuanya Dalam status Warga negara Kan itu Makna Wilayah administratif Tetap saja Dominasi Minangkabau Itu Atau Wacana Minangkabau Itu Membajak Isu-isu Yang sifatnya Sebenarnya Semua etnis Setara Di sana Apalagi Kalau diganti Dengan Dim Itu kan Melegitimasi Apa yang sudah Dilakukan Selama ini Nah Jadi Dengan Nama Sumatera Barat Saja Dominasi Minangkabau Itu Dijalankan Dengan Lumrah Padahal Sudah ada Padahal Di atas Nama Sumatera Barat Apalagi Ketika diganti Dengan Dim Itu Hanya Mempertegas Hanya Memperjelas Dan Memberi Legitimasi Terhadap Sentralisasi Minangkabau Dalam Melihat Sumatera Barat Jadi Artinya Dalam praktik Kesehatian Selama ini Berkehidupan Di Sumatera Barat Sebetulnya Secara etnisitas Minangkabau Itu telah Mendominasi Mendominasi Apalagi Dalam konteks Artinya Keistimewaan Sebetulnya Sudah berlaku Di sini Keistimewaan Dalam Pengertian Yang Yang Negatif Maksudnya Merasa dirinya Mayoritas Sehingga Kemudian Menjadikan Apapun Yang Atas Nama Sumatera Barat Sebagai Atas Nama Minangkabau Tapi Saya Juga Pernah Membaca Bahwasannya Alasan Dim ini Digagas Kemudian Diperjuangkan Karena Juga Mencoba Membandingkan Istimewaan Yang Didapatkan Oleh Aci Atau Jogja Misalnya Apa Yang Membuat Atau Kepantasan Daerah Yang Kita Sebut Sumatera Barat Yang Kemudian Digagas Menjadi Dim Penting Diistimewakan Dalam konteks Politik Nasional Karena Secara Kesukur Minangkabau Misalnya Menyumbang Menyumbang Banyak Orang Atau Punya Saham Yang Cukup Besar Komposisinya Dalam Mendirikan Republik Misalnya Dan Juga Peran Peran Yang Lain Yang Krusial Dimainkan Oleh Orang Minang Di Masa Lalu Nah Alasan Alasan Demikian Menurut Heru Apakah Cukup Kuat Untuk Mendirikan Atau Harus Menjadikan Sumatera Yang Kita Kenal Sekarang Menjadi Dim Kalau Itu Alasan Pembentukan Dim Atau Urgensi Adanya Dim Ini Alasan Yang 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 Dangkal Kalau Lama Lagi Misalnya Sorry Saya Sangka Juga Soal Misalnya Matrim Minang Kaba Banyak Saya akan Memulai Dengan Sebuah Buku Yang Ditulis Oleh Buya Hamka Adat Minang Kaba Menghadapi Revolusi Buku Itu Ditulis 1949 Salah Satu Poin Yang Dikatakan Hamka Kira-kira Saya Paraferasikan Begini Hamka Menyerukan Kepada Orang Minang Kabau Berhentilah Merasa Paling Paling Merasa Paling Unik Kira-kira Paling Istimewa Diantara NS Lainnya Kita Sudah Berada Dalam Bangsa Indonesia Jadi Hamka Sudah Menyerukan Kalau Kita Merasa Paling Beda Paling Unik Sebenarnya Etnis Lain Juga Punya Keunikan Sendiri Nah Orang Minang Mengatakan Kami Istimewa Karena Kami Matrilineal Kan Ketika Dilihat Dari sudut Pandang Itu Dilihat Dari sudut Pandang Lain Etnis Lain Juga Punya Keistimewaan Yang Mana Orang Minang Tidak Punya Artinya Setiap Etnis Mempunyai Potensi Yang Sama Untuk Mengatakan Dirinya Istimewa Lalu Tidak Akan Pernah Ada Yang Paling Istimewa Dibanding Yang Lainnya Yang Bisa Menentukan Siapa Paling Istimewa Diantara Yang Lainnya Itu Kan Urusan Kuasa Dan Politik Tapi Secara Prinsipnya Saya Pikir Setiap Etnis Punya Potensi Yang Berbeda Beda Potensi Masing Untuk Mengidentifikasikan Dirinya Sebagai Yang Istimewa Jadi Matrilineal Dan Lain Sebagainya Itu Kan Baru Poin Itu Di Poin Lain Apakah Orang Minang Juga Mau Juga Bisa Semuanya Istimewa Tidak Nah Etnis Lain Di Indonesia Ini Juga Punya Poin Poin Tertentu Yang Tidak Ada Di Etnis Minang Kabau Jadi Sia-sia Saja Merasa Paling Istimewa Kalau Alasan Pembentukan Dim Itu Lalu Kalau Kita Tarik Kalau Kistimewaan Minangkawo Didingungkan Dan Dituntut Apakah Menurut Yang 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 Juga Sekarang Sedang Merintis Di Perantuan Merintis Hidup Di Perantuan Ini Juga Tidak Semacam Apa Namanya Semacam Bertolak Belakang Bertolak Belakang Dengan Dengan Apa Namanya Yang Laku Orang Minang Selama Ini Istilahnya Itu Kayak Petua Alagium Dimana Dimabumi Dipijak Artinya Di Perantuan Yang Kita Tahu Orang Minang Membiak Dimanapun Tapi Orang Pun Tahu Tidak Ada Namanya Kampung Minang Artinya Orang Minang Cenderung Pandai Tanda Ketika Malah Atau Membaur Dengan Cepat Nah Dengan Menengguh Kestimewaan Ini Tidak Menjadi Semacam Antipati Dari Setiap Orang Minang Selama Ini Bagaimana Erum Melihat Yang Sekarang Tinggal Di Perantuan Ya Kalau Menurut Saya Ketika Seseorang Mengatakan Dirinya Lebih baik Dari orang lain Atau dalam konteks komunal Etnisnya lebih baik Dari Etnis lain Itu kan Sebuah cara Berpikir purba Dalam Suasana kalah Itu kan Jadi Dalam Pengertian Hari ini Adalah Saya Melihat Dim ini Di satu Sisi Hanyalah Sebuah Puncak Dari Kebuntuan Dalam Menghadapi Zaman Ini Dim ini Hanyalah Sebuah Pelarian Karena Ketidakbisaan Kita Mengelola Keberagaman Jadi Ya Tapi Memang Paradoksnya Begitu Kalau Kita Berada Di Di Tempat Lain Kita Bisa Sangat Toleran Berbaur Dengan Orang Lain Dan Lain Sebagainya Tapi Ketika Kita Orang Lain Datang Ketempat Kita Kita Kemudian Berlaku Jadi Semacam Menderita Semacam Keterbelahan Jiwa Bipolar Secara Kultural Jadi Ada Paradoks Seperti itu Itu yang Terjadi Di Alam Apa ya Alam Minang Misalnya Isu Dim ini Muncul lagi Karena Kasus SKB Tiga Menteri Katakan Lebih Gitu Nah Persoalan SKB Tiga Menteri Itu Tidak Pernah Dibedah Kalau Memang Minangkabau Diagungkan Sebagai Gudang Intelektual Dan Hal-hal Yang Dilebih-lebihkan Seperti itu Silahkan Bedah Secara Intelektual SKB Tiga Menteri Analisis Secara Akademik Lalu Dijadikan Bahan Untuk Menunjukkan Kelemahan SKB Tiga Menteri Itu Tapi Ternyata Itu Tidak Pernah Dilakukan Kita Tidak Pernah Menemukan Teks Penolakan Yang Benar-benar Mencerminkan Karya Intelektual Ternyata Itu Direspon Dengan Dengan Cara Mengurung Diri Mengatakan Bahwa Sekarang Kita Bisa Menyelesaikan Masalah Kita Sendiri Jangan Ikut Campur Itu Kan Karena Tidak Bisa Melawan Akhirnya Kita Membelah Nah Jadi Ada Pola Ada Apa Ya Mungkin Pola Atau Apa Seperti Itu Yang Saya Lihat Kan Di Minangkabau Banyak Sekali Persoalan Hari ini Atau Di Sumatera Barat Persoalan Lingkungan Persoalan Ketimpangan Ekonomi Dan lain sebagainya Nah Yang tidak Pernah kita Temukan Dari orang-orang Pendukung DIM Adalah Bagaimana Pembentukan DIM Ini Bisa Menyelesaikan Persoalan Itu Nah Jadi Terlalu Dangkal Dan Konyol Kalau Soal SKB Tiga Menteri Di Respon Dengan DIM Lagi Nah Itu Kan Hanya Menompang Saja Kesannya Ada Berapa Berita Katanya DIM Ini Ketika Didikan Juga Disertai Dengan Naskah Akademik Teru Pernah Mendapatkan Naskah Akademik Atau Pernah Mencari Konon Kabarnya Ada Naskah Akademik Tapi Ada Atau Tidak Ada Naskah Itu Kita Anggap Ada Naskah Itu Semestinya Naskah Itu Sudah Tersebar Kemana Mana Nah Beberapa Waktu Lalu Di grup WA Kan Banyak Undangan Untuk Mendukung DIM Nah Disitu Bahkan Tidak Ada Alasan Mengapa DIM Harus Dibentuk Isinya Hanyalah Nama Nama Besar Yang Sudah Menyatakan Dukungan Terhadap DIM Nah Dari Kasus Teks Yang dikirim Di WA Itu Kita Melihat Kita Mengajak Orang Untuk Mendukung Apa Yang Kita Lakukan Hanya Berdasarkan Nama Nama Besar Itu Sangat Tidak Intelektual Sekali Jadi Kita Mengajak Orang Mendukung Hanya Karena Lihat Orang Lain Sudah Mendukung Itu Saya Pikir Justru Anti Intelektual Mari Ajak Orang Kalau Memang DIM Itu Ada Naskah Akademiknya Sertakan Linknya Atau Dibawa Ke Gelanggang Yang Dibawa Ke Gelanggang Naskah Itu Kabarnya Ada Bisa Ada Bisa Tidak Tapi Kalau Memang Ada Mari Disebarkan Kita Lihat Disitu Kita Bisa Menguji Apakah Persoalan Persoalan Hari Ini Yang Bisa Terselesaikan Dengan Adanya DIM Itu Itu Harus Clear Kalau Tidak Artinya DIM Hanyalah Sebuah Apa Ya Sebuah Kendaraan Untuk hal Yang Lebih Besar Lainnya Saja Itu Hanyalah Sebuah Apa Ya Sebuah Batu Loncatan Aja Jadi Tidak Akan Pernah DIM Kalau Tidak 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 Ada yang Bisa kita Lihat Buah Pikiran Yang Clear Dari DIM Itu Dia Tidak Lebih Hanya Sekedar Apa Ya Sebuah Kepentingan Sesaat Yang kita Tidak Tahu Apa Nah Mungkin Terakhir Ya Heru Sebagai Sebagai Enak Muda Yang Berkecimpung Di Di Dunia Sastra Menghidupkan Nilai Kebudayaan Dan Tentu Juga Punya Komunitas Komunitas Atau Pergaulan Dengan Berbagai Lintas Komunitas Dalam Persoalan DIM Ini Bagaimana RU Sebagai Enak Muda Dan Yang Cukup Luas Pergaulannya Di Berbagai Komunitas Melihat DIM Ini Apakah Dalam Konten Ini Misalnya Bersepakat Atau Dengan Kata Lain Menolak Gini Mungkin Saya Harus Menjelaskan Sedikit Lebih Panjang Jadi Karena Kita Tidak Pernah Tahu Konseptualisasi Akademik Terhadap DIM Ini Maka Pengertian DIM Itu Di Berbagai Kelompok Masyarakat Berbeda Nah Bahkan Orang Menolak Atau Mendukung DIM Ini Dengan Pengertian Yang Berbeda Terhadap DIM Itu Sendiri Artinya Pendukungan Atau Penolakan Terhadap DIM Di Wilayah Yang Abu-abu Semuanya Ada Yang Mengatakan DIM Ini Semacam Menggunakan Hukum Hukum Minangkabau Dalam Menyelesaikan Persoalan Menangkabau Katakala Begitu Yang Lain Mendefinisikannya Beda Jadi Ini Sebuah Apa ya Sebuah Kekacauan Yang Menjadi Persoalan Tersendiri Artinya Belum melihat Ini gerakan Yang Sistemik Sistemik Untuk Mengacaukan Mungkin Iya Tapi Sistem Dari Sistem Berpikir Dari DIM Itu Saya Pikir Masih Belum Bisa Kita Temukan Dimana Nah Saya Sepakat Bahwa Setiap Daerah Di Indonesia Ini Bagi Pemerintah Indonesia Memang Perlu Dilihat Secara Kontekstual Ada Gejala Gejala Spesifik Kondisi Kondisi Spesifik Yang Tidak Bisa Disamakan Antara Satu Daerah Dengan Daerah Lain Nah Tidak Bisa Cara Menyelesaikan Persoalan Di Daerah Itu Ditentukan Secara Sama Rata Dalam Pengertian Secara Umum Di Tingkat Pusat Itu Mungkin Banyak Kita Sepakat Perlu Ada Pembacaan Spesifik Studi-studi Kasus Yang Unik Di Setiap Daerah Itu Nah Tapi Bukan Berarti DIM Adalah Jawaban Dari Itu Nah Saya Pikir Saat Ini Mungkin Terlalu Buru-buru Mengatakan Setuju 100% Atau Menolak 100% Terhadap DIM Yang Perlu Kita Lakukan Kan Banyak Tokoh Tokoh-tokoh Di Dalam Yang Mencetuskan DIM Itu Atau Yang Mendukung Mana Naskah Akademik Yang Bisa Menjelaskan Mengapa DIM Itu Penting Dan Mengapa 1001 Masalah Di Sumatera Barat Ini Bisa Bisa Diselesaikan Lewat Adanya DIM Kalau Itu Tidak Ada DIM Hanyalah Omong Kosong Yang Yang Diperdebatkan Saja Nah Bukan Arti Kecilkan Gagasan DIM Tapi Kalau Heru Melihat Ada Enggak Persoalan Yang Sebetulnya Sangat Penting Dan Mendesa Yang Mesti Kita Bicarakan Artinya Yang Terjadi Di Sumbar Yang Mesti Kita Bicarakan Ketimbang Misalnya Kita Sibuk Dengan Menghidupkan DIM Atau Mencoba Memperjuangkan DIM Bagaimana Heru Melihat Sisi Lainnya Saya Pikir DIM Ini Tidak Krusial Untuk Kita Hari Ini Atau Mungkin Tidak Penting DIM Ini Banyak Persoalan Persoalan Di Sumatera Barat Ini Yang Menurut Saya Lebih Penting Untuk Dipikirkan Solusinya Segera Ketimpangan Ekonomi Persoalan Banyak Anak-anak Yang Tidak Sekolah Banyak Lahan-lahan Yang Semestinya Produktif Tapi Terbengkalai Persoalan Pengelolaan Tanah Dan Lain Sebagainya Ilegal Lodging Penambangan Liar Banyak Sekali Kasus Narkoba Yang Tinggi Nah Itu kan Setiap Masalah Punya Gejala Konteksnya Masing-masing Nah Tentu List itu Bisa Bertambah Lebih Panjang Lagi Daripada Memikirkan Bahwa Dim ini Penting Untuk Hal-hal Sifatnya Hanya Identitas Belaka Tanpa Ada Tawaran Yang Jelas Itu Semacam Sentimen Kultural Saja Sentimen Kultural Tidak Menyelesaikan Masalah Real Di Lapangan Tidak Menyelesaikan Narkoba elijk Ain't Se B кош rented ship B 一 P Terima kasih telah menonton!